Kemal edukasi, kepatu ilmu untuk semua Salam jumpa sahabat cerdas Apa kabar? Semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat Nah kembali lagi kita berjumpa dalam program bimbingan belajar Untuk sekolah menengah pertama di Radio Gema Edukasi Berbagi ilmu untuk semua Nah sahabat cerdas, kali ini kita akan membahas mata pelajaran IPS Untuk kelas 8 Bersama Kak Reza Firdian, RSPD Nah kali ini kita akan memakai model pembelajaran AIR Yaitu Auditory, Indirectory, dan Repetition Ayo kita simak bersama pembelajaran kita untuk hari ini Assalamualaikum Selamat berjumpa sahabat cerdas Pada edisi bimbingan belajar Sekarang kali ini kita akan masuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial Tentang materi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia Untuk kelas 8 Untuk kelas 8 semester genap Kompetensi dasar yang pertama Menyajikan hasil analisis kronologi Perubahan dan kesinambungan ruang Geografis, politik, ekonomi, pendidikan sosial, budaya Dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan Tujuan pembelajaran kali ini Kalian diharapkan mampu menjelaskan latar belakang Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia Serta proses masuknya bangsa barat ke Indonesia Baik kita mulai ya Kalian tau gak sih Kalau dulu Indonesia itu sudah menjadi negara yang berkembang pesat Dan menjadi tren di antara negara-negara yang lainnya Sampai-sampai Indonesia pernah menguasai dunia loh Lewat kerajaan yang kita kenal namanya Yaitu kerajaan Sriwijaya Nah itu sebelum masuknya bangsa-bangsa barat ke Indonesia Kondisi ini sudah berubah ketika bangsa-bangsa barat masuk ke Indonesia Latar belakang yang pertama Mereka datang ke Indonesia Yaitu daya tarik Indonesia bagi bangsa barat Sejak dahulu Indonesia itu dikenal menjadi primadona Bagi bangsa-bangsa asing Karena Indonesia letaknya itu strategis Berada di dua samudera Yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia Yang kedua benua Asia dan benua Australia Kondisi geografis itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara Yang kekayaan alamnya sangat banyak melimpah Ditambah lagi Indonesia berada di jalur perdagangan internasional Sehingga semakin banyak bangsa barat yang ingin datang ke Indonesia Untuk sekedar singgah ataupun berdagang Pada awalnya tujuan kedatangan bangsa Eropa itu hanya untuk membeli rempah-rempah yang ada di Indonesia Namun karena semakin besarnya kebutuhan mereka Kemudian mereka ingin mengklaim daerah-daerah yang dikunjungi itu sebagai daerah kekuasaannya Selanjutnya bangsa Eropa ingin menguasai yang tadinya hanya ingin berdagang dan mengunjungi atau membeli rempah-rempah yang ada di wilayah Indonesia Beralih tujuan Mereka ingin menguasai wilayah-wilayah yang mereka kunjungi Salah satunya Indonesia Nah itu tadi latar belakang yang pertama Karena Indonesia memiliki daya tarik bagi bangsa-bangsa barat untuk mereka kuasai Yang kedua latar belakang mereka yaitu motivasi 3G Kalian tau gak sih apa itu 3G? Ya benar sekali Yaitu yang sering kita dengar bersama-sama Yang pertama ada Golden, Gospel, dan Glory Yang pertama Golden Mereka memburu kekayaan yang berada di wilayah jajahan mereka Mencari dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya emas, perak, dan bahan tambang Serta barang-barang yang berharga untuk mereka miliki dengan secara paksa Contohnya di Indonesia yang kita tahu Bahwa kekayaan alam kita Dari dulu sampai sekarang Ternyata Indonesia masih dijajah loh Hanya saja terdapat dua bentuk imperialisme Yang dahulu imperialisme Cara kuno yang kita tadi sebutkan Ada Gold, Gospel, dan Glory Atau kekayaan, penyebaran agama, dan kejayaan Kemudian sekarang berganti imperialisme modern Bertujuan memperoleh kemajuan ekonomi mereka masing-masing Hanya caranya saja yang berbeda Yang kedua ada Gospel Memburu kejayaan, serta kekuasaan Dalam kaitan ini, mereka saling bersaing Antara negara yang ingin berkuasa di dunia yang baru Itu tujuan mereka Dan yang terakhir, menjalankan misinya Gospel Yaitu menyebarkan agama mereka di Indonesia Tapi sampai sekarang, mereka tidak berhasil Untuk menyebarkan agama mereka di Indonesia Walaupun sebagian wilayah telah menganut agama yang mereka bawa Yaitu agama Nasrani Yang terakhir, latar belakang bangsa barat ke Indonesia Yaitu revolusi industri Bangsa barat ingin sekali melakukan ekspedisi ke Indonesia Namun, hal tersebut masih terbatas kendala transportasi Dengan adanya revolusi industri Bangsa barat dengan mudah menjelajahi Indonesia Dari Sabang sampai Merauke, mereka telah menjelajahi Indonesia Pasalnya, dengan adanya revolusi industri Memunculkan penemuan-penemuan baru Salah satunya, mesin uap untuk kapal Sehingga memudahkan dari sisi pemasaran Nah, itu tadi Latar belakang kedatangan bangsa barat Kalian masih ingat nggak? Apa aja? Ya, tepat Kakak, ingetin lagi ya Bahwa Indonesia itu memiliki daya tarik Yaitu Kekayaan alamnya yang sangat melimpah Mulai dari Sabang sampai Merauke Sehingga tujuan awal bangsa barat datang ke Indonesia Hanya untuk berdagang dan singgah Berubah menjadi tujuan untuk melakukan Golden Gospel serta Glory Atau Kekayaan, kekuasaan, serta penyebaran agama mereka Golden Gospel dan Glory Yang artinya adalah Kekayaan, penyebaran agama, serta kekuasaan Intinya, mereka ingin menguasai wilayah Indonesia Hanya untuk memburu kekayaan Kemudian menyebarkan kejayaan di Indonesia Serta menjalankan misi tugas suci mereka Yaitu menyebarkan agama mereka Yang terakhir, kakak ulangi lagi ya Agar kalian ingat Yang terakhir, revolusi industri Bangsa barat itu ingin melakukan ekspedisi ke Indonesia Namun, hal tersebut masih terbatas kendala transportasi Dengan adanya revolusi industri Bangsa barat dengan mudah menjelajahi Indonesia Pasalnya, dengan adanya revolusi industri Memunculkan penemuan-penemuan baru Sebagai contoh, uap, mesin uap untuk kapal Sehingga memudahkan mereka untuk melakukan pemasaran Bahan-bahan pokok atau rempah-rempah Ke wilayah Eropa lainnya Ada beberapa bangsa barat yang pernah datang ke Indonesia Antara lain, Belanda, Portugis, dan Inggris Materi ini akan kita bahas pada sesi yang berikutnya Jangan kemana-mana ya Tunggu lagi bersama Kak Reza Firdian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo sahabat cerdas edukasi Masih semangat ya Untuk belajar IPS Materi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia Dalam program bimbingan belajar Radio Gema Edukasi Bersama Kak Reza Yang akan bersama kalian sampai akhir materi ini Baik jika tadi pada sesi pertama Kita sudah membahas tentang latar belakang bangsa Eropa Datang ke Indonesia Kali ini Kakak akan melanjutkan materi Yaitu rute kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia Yang pertama ada bangsa Portugis Portugis melakukan ekspedisinya pertama kali pada tahun 1486 Tau gak siapa kalian yang memimpin Portugis melakukan ekspedisi itu? Ya benar Bartolomeus Dias Mereka menyusuri pantai bagian barat Afrika Tujuan sebenarnya sih ke India Tapi sayang gagal Sedangkan ada namanya salah satu masyarakat Ada salah satu warga dari bangsa Portugis Namanya Alfonso de Albuquerque Kakak ulangnya ya Alfonso de Albuquerque Alfonso de Albuquerque Berhasil mencapai Malaka pada tahun 1511 Kemudian Portugis juga berhasil menguasai Malaka dan Myanmar Pada tahun selanjutnya yaitu 1512 Bangsa Portugis di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serau Berhasil sampai Maluku dan menjalin hubungan dagang Jauh pada sebelum tahun itu Pada tahun 1497 Ada seorang pelaut yang kita sangat kenal namanya Ya benar Vasco da Gama Berangkat dari pelabuhan Lisbon Untuk memulai penjelajahan Berdasarkan pengalaman ia bersama Yang tadi kakak sebutkan Bartolomeus Dias Vasco da Gama juga berlayar Mengambil rute yang pernah dilayari temannya itu Rombongan Vasco da Gama Juga pernah singgah di Tanjung Harapan Atas petunjuk dari pelaut Bangsa Mor Yang telah disewanya Halo sahabat cerdas Masih semangat ya Untuk belajar IPS Materi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia Dalam program Bimbingan Belajar Radio Gama Edukasi Masih bersama kak Reza yang akan bersama kalian Membahas materi ini Baik jika tadi pada sesi pertama Kita sudah membahas tentang latar belakang apa aja sih Yang mempengaruhi bangsa Eropa Mau datang ke Indonesia jauh-jauh Nah kali ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya Yaitu beberapa bangsa barat yang pernah menginjakkan kaki mereka ke Indonesia Yang pertama ada bangsa Portugis Atau nama lainnya yang kita kenal negara Portugal Nah Portugis itu melakukan ekspedisinya pada tahun 1486 Dipimpin oleh Bartolomeus Dias Kakak ulangi ya Dipimpin oleh Bartolomeus Dias Dengan menyusuri pantai Afrika bagian barat Tujuan sebenarnya sih ke negara India Tapi gagal Alfonso de Albuquerque berhasil mencapai Malaka pada tahun 1511 Kemudian Portugis juga berhasil menguasai Malaka dan Myanmar Pada tahun selanjutnya 1512 Bangsa Portugis ini di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serau Berhasil sampai di Maluku Pulau Kecil di dekat Pulau Papua Dan menjalin hubungan dagang Bangsa yang kedua ada bahasa Inggris Negerinya Ratu Elizabeth Dulu ekspedisi yang dilakukan oleh Inggris Dipelopori oleh Francis Drake Dan Thomas Cavendish yang berlayar Mengikuti jalur yang ditemukan oleh temannya Yaitu Magel Haines Pada tahun 1957 Jauh jaraknya dengan bangsa Portugis yang telah datang lebih dahulu ke Nusantara Inggris berhasil mengekspor rempah-rempah dari Pulau Ternate Dan membawanya ke Inggris Melewati Samudera Hindia Inggris itu mempunyai persekutuan dagang namanya EIEC Kepanjangannya S Indian Company Inggris berhasil menjadi salah satu negara penjajah Dengan daerah jajahan terluas di Asia Salah satunya siapa hayo ada yang tahu? Yap tepat sekali negara tetangga kita Yaitu Malaysia Bangsa yang pernah menginjakkan kaki di Indonesia Yaitu bangsa Belanda Galigus bukan hanya menginjakkan kaki Tetapi Mereka juga menjajah negara kita Ya pertama kali bangsa Belanda Berhasil menginjakkan kaki mereka di Pulau Jawa Dulu disebutnya Jayakarta Kemudian mereka mendirikan yang namanya POC Nah POC itu kalau kita bahasakan Indonesianya Istilahnya Perserikatan Maskapai India Timur Untuk mengatur beberapa perusahaan dagang Belanda Agar persaingan mereka Di antara penjual bangsa Belanda Tetap bersaing secara sehat Kembali ke awal Proses kedatangan Belanda di Indonesia Diawali oleh seorang pelaut Belanda Ada yang tahu namanya siapa? Ya pertama kali Belanda menginjakkan kaki oleh Cornelis de Houtman Ia mengarungi ujung selatan Afrika Selanjutnya terus menuju ke arah timur Melewati Samudera Hindia Kalian bisa lihat deh di peta kalian Kalau jaraknya itu jauh untuk mengarungi lautan dari Eropa Kemudian memutar di bagian timur sebelah Afrika Laut Afrika terus memutar baru sampai ke Indonesia Ya itu sih jaraknya jauh ya Gak cukup sebulan dua bulan di lautan Kalian bisa bayangin deh Gimana pelaut dahulu menjelajah Untuk mengelilingi dunia lewat lautan Singkatnya pada tahun 1596 Armanda de Houtman tiba di Pelabuhan Banten Melalui Selat Sunda Dekat Bakau ya Lampung Selatan Kedatangan Houtman di Indonesia ini Kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya Atau bangsa-bangsa Belanda yang lainnya Nah itu tadi kedatangan bangsa Belanda Saat pertama kali menginjakkan kaki mereka di Indonesia Dan dulunya nama Jakarta itu Jayakarta Kemudian diganti oleh bangsa Belanda Untuk tambahan info dan pengetahuan untuk kalian Dahulu nama Jakarta yang sekarang kita ketahui Adalah Jayakarta sesuai dengan ejaan yang lama Kemudian namanya berubah diganti oleh VOC Belanda tadi menjadi Batavia Nah itu tadi tiga contoh negara yang pernah menginjakkan kaki mereka di Indonesia Ada Portugis, Inggris, dan Belanda Tapi sayangnya yang membedakan Belanda dengan Inggris serta Portugis Belanda ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia Dengan mengacungkan imperialisme kuno mereka Yaitu Golden, Gospel, dan Glory Yaitu kekayaan, kemudian agama mereka, dan kekuasaan Kalian tahu gak sih kok kakak tidak menyebutkan Jepang Kan Jepang juga pernah menginjakkan kakinya di Indonesia Ya benar sekali Jepang bukan bagian dari negara barat Karena Jepang terletak di wilayah Asia Nah itu tadi beberapa bangsa barat yang pernah singgah di Indonesia Ada Portugis, Inggris, serta Belanda Jika Portugis hanya menginjakkan kaki untuk berjualan Kemudian Inggris juga kemudian hanya untuk mengekspor rempah-rempah dari Ternate Menuju Inggris melewati Samudera Hindia Berbeda dengan Belanda Mereka awalnya memang benar menginjakkan kaki untuk berdagang di Indonesia Dan mereka juga mendirikan serikat dagang yaitu VOC Kemudian alih-alih hanya untuk berdagang mereka terpincut Karena Indonesia menghasilkan rempah-rempah terbaik dan terbesar Kala itu, jadi mereka memiliki motivasi Yaitu 3G seperti kakak jelaskan tadi Bahwa mereka akan melakukan golden, gospel, dan glory Artinya mereka akan mencari memburu kekayaan yang ada Indonesia Kemudian mencari glory, memburu kejayaan, superioritas, serta kekuasaan Dalam kaitan ini mereka saling bersaing Dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya Kemudian gospel Menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama Nah itu tadi tujuan Belanda yang awalnya hanya berdagang di Jayakarta Kemudian beralih membawa motivasi 3G Golden, gospel, dan glory Kalian tau gak sih kenapa kakak tidak menyebutkan Negara Jepang yang ikut singgah di Indonesia Ya benar sekali Kenapa kakak tidak menyebutkan Jepang yang bisa singgah di Indonesia Sebabnya karena letak geografis negara Jepang tidak berada di wilayah Eropa Barat Melainkan di wilayah Asia Jadi benar adanya Jepang pernah ke Indonesia Tetapi Jepang juga seperti tujuannya seperti Belanda Ingin menjajah negara kita Kedatangan Kedatangan Belanda di Jayakarta Mereka mendirikan sebuah perserikatan dagang Yang disebut dengan VOC Awalnya VOC ini hanya memiliki hak-hak istimewa untuk berdagang Tetapi seiring berjalannya waktu VOC menetapkan suatu sistem monopoli dalam perdagangan Kakak beri contoh ya Sistem monopoli itu artinya Rakyat Indonesia hanya boleh menjual hasil perkebunan mereka kepada VOC VOC Dan pedagang lain tidak boleh membeli hasil perkebunan dari rakyat Indonesia VOC telah melakukan penguasaan perdagangan di Pulau Maluku Nah itu tadi sistem monopoli kakak ulangnya ya Rakyat tidak boleh menjual hasil perkebunan mereka kepada selain VOC VOC Dan para pedagang lain tidak boleh membeli hasil perkebunan rakyat selain VOC Jahat banget kan VOC itu harus mempraktekan sistem monopoli seperti itu kepada rakyat Indonesia Rakyat Indonesia Pasti kalian semua bertanya Mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan VOC memonopoli perdagangan Jawabannya semua itu terjadi karena keterpaksaan Belanda itu memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menanda tangani kontrak monopoli dengan berbagai cara Salah satu caranya adalah politik adu domba Siapa yang diadu domba? Salah satu caranya adalah politik adu domba Bangsa Belanda mengadu domba kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain Atau pejabat kerajaan yang satu dengan pejabat kerajaan yang lain Tujuan Belanda itu sih berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia Dicik banget kan Belanda itu Nah itu tadi penjelasan singkat dari kakak Beberapa negara bangsa barat yang pernah ke Indonesia Nah itu tadi penjelasan kakak tentang contoh-contoh negara yang pernah ke Indonesia Selanjutnya untuk sesi yang berikutnya Kakak akan memberikan kalian beberapa soal berkaitan tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia Nah untuk lebih membantu pemahaman kalian tentang materi yang kakak sampaikan tadi Terima kasih Baik sahabat cerdas edukasi Tadi sudah kita bahas ya seluruh materi tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia Sekarang kak Reza akan memberikan beberapa soal yang bisa kalian jawab Soal pertama daya tarik apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia Kakak beri waktu untuk menjawabnya Sampai jumpa di video selanjutnya Baik kakak akan menjawab soal yang kakak berikan tadi untuk mengkoreksi jawaban kalian Yang pertama daya tarik bangsa barat ke Indonesia adalah rempah-rempah yang banyak dihasilkan oleh Indonesia Yang kedua letak geografis Indonesia sangat strategis diantara dua benua dan dua samudera Kemudian daya tarik yang berikutnya Indonesia belum mengirim barang-barang hasil rempah bumi mereka keluar Sehingga menyebabkan bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia membantu masyarakat Indonesia menjualkan hasil buminya ke luar Indonesia Nah itu tadi daya tarik bangsa barat untuk datang ke Indonesia Yang pertama karena hasil rempahnya yang banyak Yang kedua letak geografis Indonesia yang sangat strategis Dan yang ketiga belum adanya sekutu dalam perdagangan rempah-rempah di Indonesia Soal yang kedua ya Apakah motivasi teriji bagi bangsa barat? Terima kasih telah menonton! Ada yang tahu? Ya benar Motivasi teriji itu adalah Pertama gold Yang kedua gospel Yang ketiga adalah glory Bangsa barat mencari gold atau yang disebut dengan kekayaan Mereka ingin mencari atau mengumpulkan emas dan bahan tambang Serta bahan-bahan lainnya yang sangat berharga di masa mereka mengelilingi dunia Nah mereka memburu kekayaan itu untuk mencari keuntungan Lalu membawa pulang hasil curiannya tersebut ke negara mereka untuk menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal Yang kedua glory atau memburu kejayaan serta kekuasaan Dalam kaitan ini mereka bangsa-bangsa Eropa saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya Seperti ada Inggris, Belanda, Amerika dan negara-negara Eropa yang kuat yang lainnya Dan yang terakhir ada misi mereka yaitu disebut dengan gospel Menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama mereka kepada orang-orang yang menganut agama selain mereka Nah itu tadi jawaban dari soal yang kedua Tentang motivasi teriji bangsa Eropa untuk menjajah negara-negara tempat mereka bersinggah Kemudian soal yang ketiga Apakah nama serikat dagang yang pernah didirikan Belanda di Jayakarta atau Jakarta Apakah nama serikat dagang yang pernah didirikan Belanda pertama kali di Jayakarta saat mereka menduduki tanah Indonesia Ya benar VOC atau disingkat atau kepanjangannya Ferenik D. Os Indis C. Kompakni Atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur yang didirikan pada tahun 1602 Gubernur Jenderal pertama VOC kakak tambahkan yaitu Peter Boot Nah itu tadi beberapa soal yang kakak berikan untuk kalian Agar lebih mudah memahami materi yang kakak berikan pada pertemuan kali ini Kesimpulan yang bisa kita petik pada pertemuan kali ini adalah Indonesia mempunyai daya tarik atau daya pikat yang sangat kuat bagi bangsa-bangsa Eropa pada masa itu Salah satu contohnya adalah rempah-rempah di Indonesia memiliki rempah-rempah yang tidak dimiliki oleh negara lain Sehingga mereka bangsa-bangsa Eropa terpincut untuk bisa datang ke Indonesia Dan memanfaatkan hasil bumi di Indonesia untuk mereka miliki dan mereka jual lebih mahal daripada harga penduduk Indonesia yang dijual kepada bangsa Eropa Setelah itu latar belakang berikutnya ada motivasi 3G, gold, gospel, dan glory Kekayaan, kekuasaan, serta penyebaran agama mereka Yang terakhir latar belakang yang menyebabkan bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu revolusi industri Yaitu mereka lebih mudah datang ke Indonesia karena pendorong bangsa Barat mudah melakukan ekspedisi ke Indonesia Dikarenakan telah adanya transportasi untuk menjelajahi Indonesia yaitu munculnya salah satu mesin uap untuk kapal Sehingga mereka lebih mempersingkat waktu untuk menuju ke Indonesia dan pergi dari Indonesia menjual barang pemasaran mereka seperti rempah-rempah dan yang lainnya Kemudian bangsa-bangsa yang pernah datang ke Indonesia dari Barat Tentunya pertama bangsa Portugis yang dipimpin oleh Bartolomeus Dias Kemudian ada bangsa Inggris yang dipelopori oleh Francis Drake Yang terakhir bangsa Belanda yang menduduki Indonesia sampai 350 tahun Dipimpin oleh Cornelis de Houtman pertama kali menginjakan kaki di Indonesia di ujung Pulau Jawa yaitu Banten Nah cukup sekian dari kakak Semoga kalian semua bisa mengerti dan bermanfaat untuk kalian semua Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Kakak ucapkan terima kasih Nah sahabat cerdas demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini Nah program ini diproduksi oleh Balai TIK Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam meraih cita-cita Sampai jumpa Terima kasih